Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Satu jemaah haji kloter tiga meninggal dunia karena sakit menjelang puncak haji wukuf Arafah. Sementara sesaat ratusan jemaah haji tiba di Bandar Internasional Juwanda, Surabaya minggu pagi. Seorang jemaah haji asal Jombang alami sesak nafas hingga harus dievakuasi tim kesehatan dari kantor kesehatan pelabuhan. Sementara akan dilakukan penanganan untuk penyakit mencetabilkan penyakit genasinya dulu dan disiapkan penyakitnya. Ini mau dibawa ke rumah sakit itu bagaimana? Ya akan dirosok. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab jemaah haji wanita ini mengalami sesak nafas. Selain itu tampak pula tiga orang jemaah haji yang baru tiba di Bandara Juwanda, Surabaya harus menggunakan kursi roda untuk dapat menaiki bus menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya. Masih dari Surabaya, Jawa Timur, semua jemaah haji yang masuk asrama haji Sukolilo, Surabaya harus menjalani screening untuk mengantisipasi klaster haji. Dalam screening ini terdapat sembilan orang yang bergejala COVID. Namun setelah menjalani tes PCR, hasilnya semuanya negatif. Namun terdapat dua orang lagi jemaah haji hasil dari swab antigennya positif dan kini menjalani tes swab PCR serta kini masih menunggu hasilnya. Dengan ikutan CNN Indonesia